Saya racikan berita, racikan berita. Baik, saya menanyakan ke Mas Ijin, Mas, apa kabar? Mas Suryo. Mas, saya cuma menginginkan, saya akan menanyakan dua hal. Yang pertama adalah tolong arahkan kami tentang siapa yang kata Mas Suryo tadi yang menciptakan syrekap itu, sistemnya itu. Lalu tolong sebutkan saja namanya, kalau kami misalnya media diizinkan, biar kami yang datang ke lokasi, biar Mas Suryo lebih aman, karena media kan lain ceritanya. Dan yang kedua, Mas, adalah, karena kami ini adalah sama-sama, khususnya saya adalah pendukungnya, pemilihnya Amin, sekeluarga. Ya, Mas, apakah Mas Suryo akan berkenan bila terjadi nanti di misalnya kita KMK, Mas Suryo sebagai ahli IT-nya untuk sebagai saksi? Ijin saya saja, Mas. Oke, silakan Mas Suryo jawab. Baik. Terima kasih. Yang pertama tadi, mungkin tidak sempat saya tunjukkan, tetapi artinya ketika, sebelum saya menjawab pertanyaan, sebelum saya sudah sampaikan untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas statement bahwa pendaftaran server KPU itu tidak di Indonesia. Ini buktinya ada. Saya mengakses sendiri IP-nya. Kalau tidak di Indonesia, di mana? Di Singapur. Ahli lain mengatakan, Pak Egi, ada yang di Cina, ada yang di Perancis. Tapi kalau saya, yang saya hakini 100% yakin ada di Singapur, alamannya ada di Aliyun Computing, OLTD, dan itu di Singapur. Alibaba Cloud, Private Limited, nomor IP-nya juga ada di sini. Artinya, Pak, data kita sesuai dengan Undang-Undang PDB, Pak Egi, nomor 27 tahun 2022, itu sudah diletakkan di Cloud. Dan Cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggar. Pelanggaran penuh, ini. Dan tadi yang dipertanyakan, sistem Sirekap ini, ini memang bukan sistem yang baru. Jadi kalau Ketua Bawaslu, Pak Ramadbahja, mengatakan, ini sistem baru. Bukan. Ini bukan baru. Ini sudah 4 tahun. Pernah dicoba di Pilkada. Tahun 2020 yang lalu. Dibuat oleh teman-teman dari kampus ternama di Bandung. ITB. Dan ITB tidak salah. Makanya saya bela ITB. Saya sengaja mengenai disitu, saya bela supaya ITB jangan diam, jangan seperti sansak. Saya bukan dari ITB. Tapi saya tidak rela kampus ITB disalah-salahkan. ITB bersuara lah. Bahwa mereka membuat sistem ini, tapi ada oknum kalau saya mengatakan, yang tahu kata kuncinya, tahu background-nya, dan dia membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatical algorithm, supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof. Din. Kalau misalnya itu manual tidak, ini ada penambahan yang bisa dilakukan, dan itu harus ada oknum yang menambahkan. misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya, khusus Rupil Press, itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah ada sistematik, kalau dikatakan saya ingin nambahkan. Nama orangnya, kalau tadi Bapak minta nama orangnya, mohon maaf kalau saya tidak ingin nama personal. Tapi dia sekarang posisinya adalah wakil rektor. Udah gampang lah di ITB. Udah clear kan? Bisa dicari kan? Mungkin beliau takut untuk bersuara, tapi saya ajak, ayo Prof. Din. Pak Paulus tadi mengatakan, jangan takut bersuara lah. supaya kampus jangan disalahkan. Karena ini oknum, bukan kampusnya. Dan mungkin di luar ini, saya ingin mengajak kembali para profesor, para gubernur, jangan berhenti sampai kemarin. Bangkit lagi, ayo sekarang ini. Perjuangan belum selesai. Insya Allah, kita akan memenangkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suryo. Dengan demikian, pelanggaran dan kecurangan yang terjadi, tidak hanya bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tapi juga bersengaja. Atau disengajai. Dan oleh karena itu, apalagi tadi, diyakini ya, 100 persen, hakul yakin, servernya berada di luar negeri, di luar Indonesia, ini bukan saja, menjatuhkan kedaulatan rakyat, dan kedaulatan negara, tapi kalau ada istilah lebih keras lagi, penyelesaian berhadap agama kita. Lu upas dikit, supaya lebih clear lagi. Dulu di tahun 2020, servernya ada di Indonesia. Jadi waktu itu ITB pun, bisa. Jadi kalau dikatakan apa, Indonesia mampu, mampu kita. Tapi kenapa dengan anggaran melihatkan, kita sekarang malah naruh di cloud, di Singapura. Ini ada alumni ITB, mau memberikan tanggapan. Ketua umum, apa? KAPAK. Coba jelaskan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KAPAK memang dalam posisi, memang mempertanyakan kepada rektorat. Karena yang bertanggung jawab, tetap rektorat. Karena kerjasama, ditandangin oleh rektor dan tua KPU. Soal uknum kedua, kita tahu. Kami, kami terdekat dari KAPAK, sebagai sebagian dari KAPAK adalah keluarga alumni ITB pembela Pancasila anti-komunis. Wah!